Beramai-ramai, studio Gemilang Televisi dikunjungi oleh guru-guru dari musyawarah guru mata pelajaran MGMP, IPS SMP Rayon 2, Tengku Sulung, Kabupaten Indra Girihilir. Dengan gagah dan cantik, guru-guru tersebut dengan kompak mengenakan seragam batik. Meskipun hari libur, namun para kru Gemilang TV tetap semangat dan ramah menyambut kedatangan para pahlawan tanpa jasa tersebut. Guru-guru tersebut pun dibawa masuk ke dalam studio TV untuk diperkenalkan mengenai ilmu pertelevisian. Eka Rahayu, Ketua MGMP Rayon 2 menjelaskan maksud dan tujuannya bersama guru-guru yang lain mengunjungi Gemilang TV untuk menjalin silaturahmi dan mengetahui proses pembuatan sebuah berita. Kami dari Musyawarah Suruh, Pata Pelajaran IPS Rayon 2, Kabupaten Indra Girihilir. Sengaja memang berkunjungi ke sini dan maksud tujuan kami adalah untuk mengetahui bagaimana proses liputan, penyiaran, dan penayangan dari Gemilang TV. Kemudian kami juga selaku guru-guru yang ada di Kabupaten Indra Girihilir untuk makamah, guru IPS Rayon 2, ingin mengembangkan kawasan dan pengetahuan kami. Di depannya apakah akan ada kerjasama bersama Gemilang TV atau bagaimana? Ya, rencananya memang kita sedang menyusun program dengan kawan-kawan, pengurus yang di MGMP Rayon 2. Kita akan mengadakan kerjasama dengan Gemilang TV ke depannya, terutama di bidang pendidikan. Dalam hal ini, Sukma Fahleweni S, Koordinator Liputan Gemilang Televisi mewakili Kepala Dinas Kominfo PS dan Direktur Gemilang TV menjelaskan tentang prosedur pembuatan berita serta Gemilang TV secara umum. Dalam kunjungan tersebut, guru-guru itu juga menyambangi studio Gemilang FM untuk melihat proses siaran radio. Zulkifli, Rian Hidayat, melaporkan untuk Gemilang Televisi.